Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Beri syukur kepada Allah kita sampai pada sesi kedua yang akan membahas tafsir surat al-fatihah secara ringkas bersama Ustadz kita Izzuddin Al-Qasam Bahalwan yang beliau adalah anggota fatwa dari anggota komisi fatwa MUI Majlis Ulama Indonesia Pusat baik Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan Baik Sudah terlihat Ustadz ya itunya untuk Alhamdulillah sudah terlihat Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wa la quwata illa billah Asyiru an la ilaha illallah Wa asyiru anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dah Baik Ikhlas kalian dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk meneruskan kembali lebih kepada tataran praktek tataran praktek Tadabur daripada Al-Quran penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita belajar berkaitan dengan kaedah-kaedah tafsir secara umum Insya Allah kita akan lebih kepada Tadabur dan menafsirkan Saya ingin memulai dari apa yang disampaikan oleh Al-Ajurri dalam akhlak hamilat Jadi orang-orang yang merasa dirinya itu dekat dengan Al-Quran padahal lebih banyak merusak Nah Hassan al-Basri ini mengatakan hal ini mengutarakan sebuah gambaran yang cukup panjang ini itu melihat ketika di era Uthman mulai banyak orang-orang yang fokus mempelajari Al-Quran tapi tidak diamalkan dan tidak ditadaburi yang akibatnya mereka dimanfaatkan oleh gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh gerakan Sabahiyah yang nanti yang diinisiasi dan orang-orangnya Abdullah bin Sabah yang mencoba untuk menghancurkan kepemimpinan Uthman bin Affan dan berefek kepada Ali bin Abi Talib bahkan efeknya itu bisa kita rasakan hingga sekarang ini saya baca apa namanya dari terjemahnya saja langsung kita terjemahkan saja karena khawatir nanti akan jadi panjang kalau saya bacakan langsung dari masanya tapi teman-teman bisa cek di akhlak hamilat Al-Quran kalangan Al-Ajurri Nah Al-Hassan Al-Basri itu menggambarkan model para kurwa di masanya yaitu adalah sesungguhnya Al-Quran itu telah dibaca oleh Abid Wasibyan para budak dan para anak-anak maksudnya ini untuk menunjukkan untuk menunjukkan bukan berarti para budak dan anak-anak itu tidak boleh untuk membaca Al-Quran tidak tapi diperbolehkan hanya saja ini seakan kiasan bahwasannya mereka itu belum dewasa dalam memahami Al-Quran yang tidak mengerti sedikitpun tentang penafsirannya mereka tidak mengerti tafsirnya secara keseluruhan padahal Allah SWT berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liadabbaru ayatihi nah maksud tadabur ayat-ayat Allah tidak lain adalah mengikutinya Allah maha ta'urimi Allah tadabur itu bukan sekedar menghafal huruf tapi mengabaikan tuntunan-tuntunannya jadi yang disebut sebagai tadabur itu bukan sekedar menghafal dan memahami saja tapi juga bisa mengikuti dari dan mengikuti dan mempraktekkan apa yang diisi atau yang apa yang terdapat dalam Al-Quran bahkan diantara mereka ada yang mengaku aku telah tamat membaca atau menghafal Al-Quran padahal bukan hanya satu huruf yang luput dari bacaan atau hafalannya itu melainkan demi Allah seluruh bagian Al-Quran telah luput darinya kamu tidak akan mendapatkan dampak Al-Quran pada akhlak ataupun perbuatannya bahkan ada lagi yang mengatakan aku sanggup membaca satu surat dengan satu tarikan nafas demi Allah mereka itu bukan kurrok sejati bukan orang-orang bijak ataupun warok sejak kapan para kurrok mengklaim seperti itu semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka jadi artinya teman-teman yang kita lakukan pada hari ini pertama kita luruskan niat kita karena Allah semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi kehidupan kita dan kita praktekkan dalam amal kita dan insya Allah Allah terima dan dijadikan sebagai ladang pahala untuk kita semua amin baik surat al-fatiha kita mulai dari nama lain daripada surat al-fatiha al-imam al-suyuti menyebutkan dalam alitqan fi'ulum il-qur'an bahwa surat al-fatiha memiliki lebih dari 20 nama artinya ini merupakan primadona dari setiap surat dalam al-qur'an karena surat al-fatiha juga disebut sebagai umul qur'an yang memiliki arti induknya al-qur'an umul kitab yang menjadi sebagai referensi daripada surat-surat yang lainnya maka otomatis sorotan para ulama terhadap surat al-fatiha ini tentu akan sangat mendalam sekali nah dari situlah kenapa tafsiran surat al-fatiha itu hingga sekarang masih terus berkembang berkembang itu dalam arti tetap dalam pakem yang sama akan tetapi dari perspektif realisasi atau perspektif untuk penerapannya itu bisa diterapkan di seluruh tempat maupun di seluruh di seluruh apa namanya di seluruh dalam lintas waktu dan lintas lintas tempat baik nama-namanya apa saja pertama al-fatiha artinya pembuka karena memang al-qur'an dibuka dengan dibuka dengannya yang kedua nama lainnya itu adalah umul kitab induknya al-qur'an karena seluruh makna dan kandungan al-qur'an kembali kepadanya jadi seluruh pembahasan di dalam al-qur'an mulai dari pasca al-fatihah hingga nanti surat an-nas mulai dari al-baqarah hingga an-nas semuanya akan berkibat kepada al-fatihah baik itu hukumnya baik itu kisahnya baik itu berkaitan dengan akhlak seluruhnya nanti akan berporos kepada surat berporos kepada surat al-fatihah makanya kenapa al-fatihah itu disebut sebagai umul umul kita yang ketiga adalah alhamd yang artinya pujian karena dibuka dengan pujian alhamdulillahi rabbil alamin lalu tujuh ayat yang selalu diulang sebagaimana disebutkan surat al-hijr ayat 87 sungguh kami benar-benar menganugrahkan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-qur'an yang agung yang kelima adalah yang mencukupkan karena jika hanya ia yang dibaca saat solat tanpa surat lain itu cukup solatnya sah jadi kalau teman-teman habis takbiratul lalu setelah itu baca surat al-fatihah nggak pakai surat-surat yang lain maka suratnya tetap tetap sah lalu ada as-syafiyah yang mengobati karena sabda nabi bahwa surat al-fatihah ini bisa digunakan sebagai pengobatan pengobatan rukyah baik jadi kita bisa lihat dari nama-nama ini semua bahwa nama al-fatihah itu cukup banyak ini memang hanya yang kita sebutkan hanya enam silahkan di cek dalam adit konfi ulumil quran itu bisa kita lihat lebih lengkap lagi atau merujuk kepada kitab-kitab ilmu tafsir yang lainnya dan ini sudah menjadi bukti keagungan surat ini sudah menjadi bukti keagungan surat ini bukan keagungan dalam perspektif dibacanya saja tapi juga ada kegunaan ada kegunaan yang bisa kita lakukan melalui surat surat al-fatihah tadi baik keutamaannya keutamaan surat al-fatihah surat yang paling agung Nabi SAW kepada Abu Sa'id al-Mu'allah maukah kau kuajari surat yang paling agung di dalam al-Quran lalu beliau mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin bialah sabarul mathaniah tujuh ayat yang diulang-ulang dan al-Quran yang agung yang diberikan kepada yang diberikan kepadaku artinya memang ya imamnya para surat itu adalah surat al-fatihah imamnya para surat adalah surat al-fatihah nanti saya akan coba untuk kita akan coba sama-sama belajar kita kaitkan antara surat al-fatihah dengan surat-surat yang lainnya nanti kita akan temui beberapa tabur-tadaburnya yang kedua adalah tidak ada tandingannya di Al-Quran Injil, Zabur, dan Taurat Nabi SAW bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidaklah diturunkan di Taurat Injil, Zabur dan tidak pula dalam Al-Furqan maksudnya adalah Al-Quran yang semisal dengannya sungguh dia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran agung yang diberikan kepadaku artinya teman-teman fokus kita kepada surat al-fatihah ini harus menjadi fokus utama maka dari itu kenapa para ulama-ulama Tajwid atau bahkan sampai di era sekarang itu sangat teliti sekali ketika membeli atau mendengar Al-Fatihah dari seorang imam atau seorang muridnya jadi kenapa? karena hal pertama kali yang harus kita selesaikan itu adalah Al-Fatihah kita kita mau hebat hafalannya mau sekuat apa hafalannya tapi kalau makhari juluh huruf kita bermasalah terkhusus pada saat kita membaca Al-Fatihah bisa jadi surat-surat kita tidak sah misalkan contoh ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan apakah maksud dari hadis Rasulullah s.a.w. ta'umbul qawma akra'uhum bikitabillah bahwa yang berhak menjadi imam di antara kaum kalian itu adalah akra'uhum bikitabillah mereka yang lebih akra'uh lebih akra'uh dengan kitabullah nah para ulama berbeda pendapat di sini makna akra'uh itu artinya adalah mereka yang lebih fasih membaca Al-Quran atau mereka yang lebih faham dalam Al-Quran artinya lebih fasih atau yang lebih luas pemahamannya terhadap Al-Quran tentu yang paling diutamakan adalah mereka yang fasih dan mereka yang mereka yang lebih faham terhadap isi Al-Quran tapi jika ada dua pilihan ada satu orang yang fasih luar biasa akan tetapi mungkin hafalannya sedikit atau mungkin pemahaman Al-Quran biasa-biasa saja lalu ada orang yang lalu ada orang yang dia itu mungkin bacaannya tidak sempurna orang yang pertama akan tetapi wawasan dia tentang Al-Quran itu luas sekali kira-kira mana yang lebih utama maka para ulama berbeda pendapat di situ al-imam Abu Hanifah mengambil pendapat bahwa akra'uhum bikitabillah maksudnya adalah yang lebih fasih yang lebih yang lebih fasih kenapa? karena kefasihan kita membaca Al-Quran itu menentukan sholat kita kalau membaca Al-Fatihah itu tidak fasih membaca Al-Fatihah itu tidak fasih itu akan menjadi kacau sekali akan jadi kasus sekali karena otomatis ketika tidak fasih akan ada beberapa kata atau ada beberapa huruf yang tidak dibaca dengan benar bahkan lahannya lahan itu lahan itu artinya mereka yang membaca tapi tidak atau itu tidak fasih lah lawan dari kata fasih itu adalah lahan nah kalau misalkan dia itu tidak fusha atau dia itu lahan artinya bacaannya itu bermasalah nah kalau misalkan lahannya itu khafif sedikit saja mungkin masih bisa ditoleransi tapi kalau lahannya itu sudah fakil syadid sudah parah banget itu tentu tidak bisa diterima jadi perhatikan sekali dalam surat al-fatihah ini baik yang ketiga adalah tidak sah sholat kecuali dengannya nah ini dari Ubadah bin Samet sesungguhnya Rasulullah bersabda la sholata limalami akra bi-fatihah til kitab tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca fatihah til kitab atau surat surat al-fatihah jadi penentu dari sah tidaknya sholat itu adalah al-fatihah karena sholat al-fatihah ini merupakan rukun daripada sholat maka pada saat rukun itu tidak terlaksana sholatnya pun juga tidak sah tidak ada nabi lain yang mendapatkannya dari Ibn Abbas bahwa Jibril berkata kepada Rasulullah berilah kabar gembira umatmu dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu tidak ada nabi sebelummu yang mendapatkannya yaitu fatihah til kitab dan penutup surat al-baqarah tidaklah kamu membaca satu huruf saja darinya kecuali akan diberikan pahala nah dari situlah kenapa kita nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang bagian akhir daripada surat surat al-baqarah baik nah sekarang kita akan mencoba untuk mentadaburinya Bismillahirrohmanirrohim ayat pertama dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha maha penyayat baik kita akan mulai dari kosa katanya terlebih dahulu Bismi huruf Ba bermakna memohon ism artinya adalah lafat dibuat untuk tanda yang dinamai agar dikenal dengannya ism itu kan artinya nama makanya kenapa kalau kita baca terjemahan itu dengan menyebut nama nama Allah yang berhak disembah ini adalah namanya yang paling khusus tidak ada yang boleh dinamai dengannya kecuali dia jadi gak boleh kalau misalkan kita punya anak namanya Allah itu gak boleh disitu Allah itu cuma satu dan tidak boleh dinamakan seseorang dengan nama dengan nama Allah Ar-Rahman yang pemilik kasih yang luas Ar-Rahim adalah pemberi kasih yang tak terputus bagi hambanya baik jadi otomatis Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya adalah yang Ar-Rahman artinya kasih sayang Ar-Rahim pun juga sebetulnya artinya kasih sayang artinya kasih sayang nanti kita akan coba untuk memahami perbedaannya nah secara umum Bismillah ya ini dengan nama Allah aku memulai membaca Al-Quran dalam keadaan memohon pertolongan padanya lagi memohon keberkahan melalui melalui penyebutannya baik teman-teman Ar-Rahman kalau kita menelaah ini semua bahwa Bismillah ini adalah sebagai spirit pertama coba menjadi spirit pertama Allah Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim artinya maksudnya itu adalah bahwa aktivitas yang hendak kita lakukan seluruh aktivitas artinya kan membaca Al-Quran ini menjadi sebuah ibadah yang utama kalau Al-Fatihah Afwan kalau Al-Quran saja kita mulai membacanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka otomatis seluruh aktivitas kita harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim nah sekarang saya akan menepati janji saya untuk melihat apa sih kenapa Al-Quran Al-Fatihah itu dia disebut sebagai Umul Quran atau Umul Kitab induk daripada Al-Quran tadi kita tahu bahwa hikmahnya adalah alasannya adalah bahwa seluruh ayat yang terkandung di dalam Al-Quran pasti akan berindu kepada Al-Fatihah contoh contoh surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq ikhra' Bismillahirrahmanirrahim laluih lalu surat yang diletakkan pertama kali di dalam Al-Quran itu adalah surat Surat Al-Fatihah pertanyaannya adalah apa hubungan antara ayat pertama Surat Al-Alaq yang dimana Al-Alaq itu adalah surat pertama kalian turun dan hubungannya dengan ayat pertama Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Fatihah sebagai surat pertama yang diletakkan di dalam Al-Quran jadi antara dua awal ini pasti memiliki hubungan memiliki memiliki hubungan nah para ulama tafsir terutama itu menyebutkan bahwa ada korelasi yang sangat penting yang tersebut di dalam hubungan antara Surat Al-Fatihah dengan Surat Al-Alaq Surat Al-Alaq dimulai dengan ikra' bacalah apa objek bacaannya itu Bismi Rabbika Ladi Khalaq bacalah dengan menyebut nama Tuhan menyebut nama Tuhan artinya objek pertama yang harus kita baca untuk menyelesaikan seluruhnya seluruh aktivitas kita Bismi Rabbika Ladi Khalaq dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan pertanyaannya adalah bacaan dengan menyebut nama Tuhanmu itu yang benar seperti apa karena Allah memerintahkan kita untuk membaca dengan menyebut nama Allah tapi teknis pembacaannya bagaimana cara membacanya disebutkan di dalam surat Al-Fatihah membaca dengan menyebut nama Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim berarti berarti ada hubungan antara ayat pertama yang Allah turunkan dengan ayat pertama yang Allah letakkan di dalam Al-Fatihah disitu nah ilmu ini itu disebut sebagai ilmu munasabah ilmu ini disebut sebagai ilmu ilmu munasabah ilmu munasabah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya antara satu surat dengan surat yang lainnya itu adalah ilmu munasabah dan itu ada kaidahnya sehingga tidak boleh cocok logi itu tidak boleh ini ada hubungannya disini ini disini tidak boleh jadi ilmu munasabah itu ada ilmunya ada teorinya ada kaidah-kaidahnya yang harus kita yang harus kita pelajari nah bahkan para ulama kita itu mencoba untuk melakukan munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya bahkan antara awal surat dengan akhir surat awal surat dengan akhir surat misalkan contoh ketika hubungan antara dengan jadi antara awal surat dengan akhir dengan akhir surat bahkan antara hubungan antara akhir surat dengan awal surat selanjutnya nah itu ada hubungannya ada kaidah ada satu buku judulnya itu kalau tidak salah judulnya itu pokoknya tentang at-tanasub nanti cek saja di google judulnya itu tentang at-tanasub atau itulah pokoknya ada kata-kata tanasubnya itu nah itu harus kita harus kita perhatikan bahwa ada ilmu yang khusus membahas tentang sebuah hubungan di situ nah Bismillahirrahmanirrahim itu mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah sebagai spirit utama untuk apa? spirit utama untuk memulai sesuatu bahwa sebelum kita melaksanakan sesuatu ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dan ini menjadi sebuah referensi yang kedua para ulama para ulama ada yang mencoba untuk mentafsirkan dengan membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Ar-Rahman itu biasanya kalau kita dapat di tafsiran yang cukup populer Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya baik makhluknya yang muslim maupun makhluknya yang tidak muslim atau makhluknya apapun tapi Rahimnya Allah itu hanya dikhususkan kepada mereka yang muslim saja jadi Allah seakan memberikan tadi memberikan pengkhususan yang awalnya Rahman diberikan untuk secara umum kepada makhluknya Allah Ar-Rahim hanya dikhususkan kepada makhluk Allah dan khusus bagi orang-orang orang-orang yang orang-orang yang berimnaan disitu baik jadi Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita hendak melaksanakan sesuatu aktivitas apapun mulailah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman Rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala faedahnya apa bagi penduduk Mekah dan Kufa Basmalah termasuk ayat Al-Fatihah bagi penduduk Madinah Basmalah bukan termasuk ayat Al-Fatihah nah ini memang nanti akan ada kita dapati perdebatan di kalangan para ulama tentang apakah Basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah atau Basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah ala kulihal dua-duanya itu adalah ikhtilafnya muqtabar ikhtilafnya muqtabar ikhtilafnya itu bisa di diakui lah perdebatan itu diakui tapi poin pentingnya adalah mau yang disebut atau gak disebut insya Allah semuanya meyakinilah bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim merupakan sebuah huruf yang sebuah kata yang sebuah kata yang sakral disana baik yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbul Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta semesta alam baik nanti kita akan coba untuk mentelaahnya lebih dalam lagi Alhamdu Alhamdu itu artinya segala pujian jadi kata Al Aliflam itu Aliflam di awalnya itu Aliflam istighraqiyah yang artinya seluruh pujian seluruh pujian itu hanya milik Allah SWT seluruh pujian itu hanya milik Allah SWT lalu pertanyaannya adalah apa hukum kita memuji orang lain kalau memang seluruh pujian itu adalah milik Allah SWT pertanyaannya adalah boleh gak kita memuji orang lain semua orang akan bilang ya boleh Ustaz karena apa karena memang disyariatkan oleh Allah SWT memuji memuji orang lain tapi pertanyaannya adalah kenapa Allah SWT menyebutkan bahwa seluruh pujian itu adalah milik Allah apakah Allah SWT tidak memberikan tidak memberikan apa itu namanya tidak memberikan batasan artinya tidak memberikan slot lah untuk bukan slot itu ya jadi ya memberikan slot lah untuk untuk makhluknya tapi kenapa kalau Allah sampai menyeluruhkan seluruh pujian hanya milik Allah SWT baik ini satu hal yang penting diperhatikan teman-teman pujian pujian yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah pujian yang sempurna yang tidak memiliki kecacatan sama sekali sedangkan pujian yang kita ucapkan kepada manusia atau yang pujian yang didapatkan oleh manusia itu adalah pujian yang sifatnya nisbi pujian yang sifatnya sifatnya nisbi maksudnya nisbi seperti apa coba kita lihat kalau misalkan kalau misalkan misalkan saja misalkan saja apa namanya ketika saya memuji misalkan saya memuji orang lain atau saya memuji saudara saya atau saya memuji kawan saya di situ pujian saya terhadap kawan saya tadi otomatis kan kawan saya yang menerima kawan saya yang menerima sebuah pujian tadi pujian yang datang dari manusia itu kan sifatnya nisbi sifatnya nisbi dalam arti apa dalam arti dia itu menerima pujian daripada orang lain karena orang lain itu memuji mungkin karena ada kepentingan tertentu karena ada kepentingan karena ada kepentingan tertentu kalau pujian itu karena ada kepentingan tertentu atau karena ada latar belakang tertentu artinya pujian ini bukan sekedar murdi pujian tapi pujian yang lahir dari sesuatu dan pujian itu sifatnya apa? sifatnya muhtamal atau sifatnya itu debatable karena bisa jadi dia akan berubah bisa jadi dia akan kecewa, bisa jadi dia akan tidak menerima pujiannya jadi sifat pujian ketika masuk ke dalam diri kita, maka sifatnya nisbi dia itu debatable tapi sifat pujian yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya sempurna mau kita hina Allah subhanahu wa ta'ala wali'adubillah mau Allah subhanahu wa ta'ala dihina dengan hinaan apapun Allah subhanahu wa ta'ala tetap terpuji, karena apa? karena pujian yang melekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya itu sempurna nah gitu ya, ya disitu jadi ini permasalahan yang cukup filosofis untuk kita bedakan, nah inilah yang kenapa kenapa kok manusia itu apa namanya misalkan contoh Allah subhanahu wa ta'ala itu rahman, kasih sayang maha pengasih, maha penyayang tapi apakah lantas manusia itu tidak boleh mengasihi dan tidak boleh menyayangi apa bedanya kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia? kasih sayang manusia itu sifatnya nisbi sekali lagi, sifatnya nisbi dia membantu orang lain itu karena ada karena ada niat tertentu karena ada latar belakang tertentu karena ada kepentingan tertentu misalkan contoh saya ngasih uang ke saya ngasih uang ke saudara saya sama saya ngasih uang ke maling misalkan, ke pencuri nah, satu perbuatan yang sama sama-sama mengasih tapi konsekuensinya berbeda kan? konsekuensinya berbeda kalau saya kasih ke kawan saya mungkin kawan saya gunakan untuk hal-hal positif tapi kalau saya kasihkan ke maling bisa jadi dia gunakan untuk hal-hal yang hal-hal yang buruk atau saya kasihkan kepada pembunuh untuk hal-hal yang buruk satu hal yang sama tapi efeknya bisa berbeda sehingga apemberian manusia kasih sayang manusia itu sifatnya masih belum bisa ditentukan entah itu baik atau buruk tapi ketetapan Allah kasih sayang Allah itu pasti baik untuk siapapun nah, dari situlah kenapa Allah menyebutkan Alhamdulillah maha segala puji bagi Allah Subhanahu segala puji bagi Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala ya, Alillah huruf Lam disini bermakna ikhtisaz, kekhususan dan istihtak kepemilikan nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi bahwa Alillah itu mengkhususkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena memang yang berhak dan paling layak untuk mendapatkan pujian tadi itu hanyalah Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak penuh dengan kepentingan nah, Rob Rob itu mencakup tiga sifat nah, ini yang menarik pertama mencipta yang kedua memuasai atau memiliki dan yang ketiga adalah mengatur karena Rob itu kan juga akar kata dari kata terbiya terbiya itu kan artinya mengatur membimbing memberikan arahan seperti itu jadi teman-teman sekalian ketika kita memahami bahwasannya ya Allah engkau ini sangat terpuji kenapa engkau sangat terpuji ya Allah? karena engkau itu bukan sekedar menciptakan aku lalu engkau lepas aku ya Allah tapi engkau menciptakan aku engkau yang memiliki aku dan pasti engkau tidak akan membiarkan aku sekaligus juga engkau akan membimbingku engkau akan mengaturku ya Allah betapa bahagianya kita anak seorang anak itu bisa merasa nikmat sekali ketika dekat dengan orang tuanya kalau memang orang tuanya itu bukan sekedar melahirkan saja tapi juga merasa disayang dibimbing dikecup digendong dipeluk sang anak akan merasa nyaman ketika dia dekat dengan orang tuanya udah seluruh masalahnya itu hilang jadi sang anak tidak akan mengatapkan oleh Bapak apa Ibu itu cuma melahirkan aku doang gitu kan karena dia merasa bosannya ya sudah orang tuanya cuma melahirkan doang tapi ketika orang tuanya itu mengasihi dia menyayangi dia yang memberikan arahan kepada dia wah itu kan pasti akan memberikan keterikatan yang sangat luar biasa apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sendiri proklamirkan bahwa dirinya adalah Rabbul Alamin sosok yang menciptakan yang menguasai yang memiliki dan juga mengatur mengatur apa? Alamin jama' dari alam yaitu segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Alamin para ulama biasanya mentafsirkan bahwa Alamin itu kenapa bentuknya jama' bukan dalam bentuk dalam bentuk mufrat kenapa kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah pemilik Allah Rabb seluruh alam karena manusia itu lahir atau manusia itu hadir itu berdasarkan dari satu alam ke alam yang lainnya ketika dia itu baru lahir dan dia berada dalam perut ibundanya berarti dia masuk dalam alam alam rahim saat dia keluar dari perut ibundanya maka dia masuk dalam alam dunia ini saat dia sudah meninggal maka dia masuk dalam alam alam kubur saat dia sudah selesai dengan alam kuburnya dia masuk dalam alam alam barzah berkaitan dengan kiamat sampai nanti ujung-ujungnya ada di surga atau di neraka maka dari itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ala alamin karena pada prinsipnya Allah menciptakan alam-alam itu dan alam definisi alam adalah segala sesuatu selain Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dan Allah yang mengatur itu semua jadi ketika Allah itu menyebutkan dirinya Rabbul Alamin itu bukan cuma ngatur dunia saja tapi juga ngatur akhirat ngatur kita ketika kita sedang berada dalam alam rahim ibunda kita ketika kita sedang ada di ketika kita sedang ada di kubur ketika kita sedang ada di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur maka sangat naif sekali saat seseorang itu mengandalkan dirinya sendiri atau dia mengandalkan harta yang dia miliki padahal yang memiliki yang mengatur yang mengasuh yang mengasihi seluruh alam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah maka nah disini ya Alhamdulillah Rabbul Alamin adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa seluruh jenis pujian berupa sifat-sifatnya yang agung dan sempurna adalah hanya baginya semata tidak untuk selain dia sebab dia adalah Tuhan pemilik segala sesuatu penciptanya dan pengaturnya nah jadi ini refleksi untuk kita semua bahwa jangan jangan mengandalkan diri kita capek 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 kalau misalkan kita mengandalkan diri kita udah di dunia ini mengandalkan diri kita nanti di akhirat mengandalkan diri kita lagi itu mustahillah itu lebih capek lagi maka percaya maka percaya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik pengatur pengak dan yang menciptakan alam-alam semesta ini Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayam coba kita lihat beberapa kosa kata yang bisa kita ambil Ar-Rahman lafad ini menunjukkan makna lebih atau mubalaghah mencakup segala jenis kasih sayang Allah bagi semua makhluknya nama ini juga khusus milik Allah tidak bisa dijadikan nama-nama untuk selain selain Allah makanya kenapa orang yang kalau mau ada Rahman itu ya Abdur Rahman bukan tiba-tiba namanya Rahman Ar-Rahman nah itu maksudnya Ar-Rahman karena sekali lagi kata aliflam itu untuk kata aliflam itu itu sudah menjadi sebuah karakter kata aliflam itu itu sudah menjadi karakter maka ketika seseorang mengatakan salamun alaikum sama assalamu alaikum itu konsekuensinya sudah berbeda ketika sudah ada aliflam maka konsekuensinya itu adalah ibadah konsekuensinya itu adalah ibadah tapi ketika salamun itu hanya ucapan salam biasa tapi ketika sudah assalamu alaikum itu sudah berilai ibadah nah maka ketika disebut Ar-Rahman maka itu sudah melekat pada Allah SWT jadi pribadi Allah SWT itu tadi memiliki kasih sayang yang sudah berada di dalam level tertinggi yang tidak ada batasnya karena memang Allah SWT tidak terbatas sedangkan Ar-Rahim lafat ini menunjukkan makna yang lebih khusus dibandingkan Ar-Rahman yaitu memberi kasih sayang hanya bagi mereka yang beriman nah lafat ini juga bermakna pemberian kasih sayang yang berlangsung terus-menerus juga tidak tidak terputus baik coba kita lihat urutannya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim ketika disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT memuji dirinya sendiri Allah SWT memuji dirinya sendiri dengan penyebutan agar dengan mengedukasi kita agar kita juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah pun juga memuji dirinya sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk memberikan sebuah gambaran yang begitu luas bahwa seluruh pujian itu hanya milik Allah SWT lalu Allah SWT detilkan kembali bahwa sifat Allah yang menjadi sifat utama itu adalah Ar-Rahmanirrahim adalah Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim nama Allah memang adalah Allah tapi Ar-Rahmanirrahim menjadi sifat utama dalam sebuah kaedah bahasa Arab dalam kaedah bahasa sebetulnya dalam kaedah bahasa ada istilah yang disebut sebagai Baro'atul Istihlal ada yang disebut sebagai Baro'atul Istihlal apa itu Baro'atul Istihlal Baro'atul Istihlal itu adalah sebuah narasi yang disebutkan di awal yang dimana itu menjadi referensi atau menjadi sebuah kunci untuk memahami narasi-narasi selanjutnya disitu jadi Baro'atul Istihlal itu adalah sebuah narasi yang disebutkan sebagai referensi kunci untuk memahami narasi-narasi selanjutnya maka kalau misalkan kita itu baca buku kita kan akan mulai dengan mukoddimah kan ada mukoddimah atau pengantar pengantar itu biasanya berisikan tentang gambaran umum lalu bahasa kata-kata kuncinya lalu bagaimana apa jembatan untuk memahaminya bridgingnya baru setelah itu kita baca inti daripada buku tadi orang yang langsung masuk ke buku gak baca mukoddimahnya itu biasanya banyak kelirunya pasti akan dapati banyak banyak kelirunya karena biasanya kuncinya itu ada di mukoddimah nah begitu pula juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat surat al-fatiha ketika menyebutkan dengan bismillahirrahmanirrahim maka sifat yang paling utama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala jadi seluruh ayat yang terdapat dalam surat al-fatiha itu tidak lepas dari bentuk rahman dan bentuk rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala maka disini Allah subhanahu wa ta'ala ulang kembali untuk memberikan sebuah penegasan bahwa betapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terkikis rahman dan rahimnya kita dalam logika manusia dalam logika manusia orang manusia akan beranggapan bahwa ketika dia senang berarti dia diberi diberi kasih sayang tapi pada saat dia sedih dia seakan mendapatkan ada bagi mereka yang sudah punya anak seorang anak ketika sedang aktif bermain game sedang aktif bermain game di malam hari dan waktu itu sudah jam 9 malam sedang aktif bermain game terus tiba-tiba game itu diambil atau handphonenya itu diambil kira-kira apa responsang anak tadi responsang anak tadi itu akan marah akan ngereok akan dengan segala macam ekspresinya papa gak apa ya papa gak gak sayang sama aku gak tau aku lagi main game aku lagi seru-serunya kenapa kok diambil coba kita tuh mungkin sama seperti anak-anak tadi saat kita punya kekayaan kita punya kesenangan kita punya hal yang kita harapkan tiba-tiba diambil sedikit sama Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi kecewa sama Allah sakit hati sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kenapa aku jadi seperti ini ya Allah padahal ingat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala rahman ya rahim yang dilakukan oleh orang tua tadi sekalipun sang anak itu marah tapi tau orang tuanya faham bahwa dia tidak boleh terlalu sering untuk menggunakan handphone dia karena akan mencederai akal dia akan mencederai psikologi dia begitulah Allah subhanahu wa ta'ala terkandang mengambil atau melubangi hidup kehidupan kehidupan kita tapi itu adalah untuk kebaikan kita karena apa karena Allah adalah ar-rahman dan ar-rahim disitu maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu pemilik kasih sayang yang sangat luas yang mencapai puncak kasih sayang yang tertinggi yang tidak ada setelahnya pemilik kasih sayang yang tidak pernah putus maka dia maha pengasih dan maha penyayang pada makhluk-makhluknya teman-teman di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan para ulama kita itu sampai mengatakan kalau kita terus menerus berbicara tentang rahman Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan masuk ke dalam bahkan kalau misalkan kita tidak memiliki keimanan yang utuh kita seakan-akan meremehkan yang namanya dosa surat Az-Zumar ayat 53 itu kan sudah menggambarkan seluruhnya katakanlah Muhammad ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri Allah tidak menyebutkan wahai pendosa Allah tetap menyebutkan ya ibadiy wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri poinnya itu adalah la taqnatu mirrohmatillah jangan putus asa dengan rahmat Allah jadi rahman dan rahimnya Allah itu jangan samakan dengan kasih sayang manusia yang sangat terbatas Allah sendiri yang mengatakan la taqnatu mirrohmatillah jangan putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan seribu kali kita bertawbad laksanakan pada hari ini mau sehari ini kita bermaksiat sebanyak apapun maka banyaklah taubatnya taubat kita mau seratus kali seribu kali sepuluh ribu kali taubat kita pada hari ini la taqnatu mirrohmatillah karena apa? karena Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman dan ar-rahman dan ar-rahman dan ar-rahman tapi bukan berarti kita meremehkan dosa karena inti sali daripada ar-rahman dan ar-rahman adalah mengajarkan kepada manusia jangan dekati jangan dekati dosa maliki ya jadi iman kepada Allah dengan bentuk beriman kepada that Allah subhanahu wa ta'ala beriman dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi di ayat yang keempat Allah menyebutkan Malik Yomid Din beriman kepada Allah dari sisi Allah yang memiliki hari hari kiamat jadi seakan itu adalah awal permulaan ketika kita harus sadar bahwa ya Allah engkau sudah baik banget sama aku ya Allah pada hari ini tapi kita gak boleh berhenti disitu kasih sayang Allah pun juga tidak berhenti disana tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari kiamat yang itu menjadi masa-masa depan paling pasti itu adalah hari akhir Malik yang memiliki arti kekuasaan yang bebas bertindak bagaimanapun dia kehendaki tidak ada yang mampu mencegah atau melawan kehendaknya Yaumid Din hari pembalasan yaitu hari kiamat dimana Allah membalas setiap jiwa atas apapun yang telah mereka berbuat di dunia maka tafsir kesuluhan adalah tamjidu lillahi ta'ala bi'annahul mariku li kulli ma fi yaumil kiamah haithu tamallaka nafsun linafsin syai'ah la tamliku nafsun linafsin syai'ah pengagungan bagi Allah yang maha tinggi bahwa dialah pemilik segala yang ada di hari kiamat hari dimana tidak ada jiwa yang bisa menanggung jiwa jiwa lainnya gak ada antum itu akan ya akan menanggung diri antum sendiri kita semua itu akan menanggung diri kita sendiri masalahnya itu kan di akhirnya itu kan gak ada calo iya kan masalahnya itu kan di akhirnya itu kan gak ada calo kalau misalkan kita itu mau nonton sesuatu kita mau nonton bola di stadion atau misalkan kita mau ngudik mau beli tiket dan ternyata udah habis dikai akses udah habis di platform-platform tersebut kita kan yang akan cari siapa akan kita cari calo kita cari calo kita beli dengan harga yang lebih mahal tapi karena kita butuh ya kita beli saja tapi masalahnya malaikat itu di akhirat itu gak jadi calo gak ada di akhirat itu calo kita cuma mengandalkan diri kita sendiri maka dari itu mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat tapi masih mengandalkan dirinya sendiri gak bisa karena Allah menyebutkan Maliki Yomidin maka kepemilikan tunggal pada hari kiamat adalah mutlak milik Allah kepemilikan hamba sirna di hari itu Allah mengingatkan hambanya agar mereka bersiap dan berbekal amal soleh ingat Allah subhanahu wa ta'ala ar-rohman dan rohim Allah itu maha pengasih lagi maha penyayat tapi ingat jangan cederai kasih sayang Allah dengan perbuatan kita karena sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala itu pengen banget kita masuk surga karena Allah subhanahu wa ta'ala pengen banget masuk surga tolong jangan cederai diri kita jangan kecewakan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kita lakukan hanya kepada mula ya Allah kami menyembah dan hanya kepada mula ayo mohon pertolongan coba coba teman-teman itu deh coba buka mushaf lihat urutannya lihat urutan suratnya Bismillahirrahmanirrahim Allah memuji sekaligus mengedukasi kepada kita ayolah baca baca bahawanya Allah subhanahu wa ta'ala rahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin kita puji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang atur kita Allah yang membimbing kita Allah yang menuntun kita Allah yang mengasihi kita Ar-Rahmanirrahim ya Allah indah ya Allah subhanahu wa ta'ala baik ya Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumid din hati-hati kita boleh senang dengan kasih sayang Allah tapi harus ada yang kita lakukan apa yang kita lakukan ini adalah ini adalah janji kita tiap hari kita baca iya kan abuduwa iya kan astain ya Allah cuma kepadamu ya Allah aku itu mau beribadah hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan coba lihat tangan kita cerita-cerita tangan kita itu apa sih ingin bersaksi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita itu akan mendapatkan kasih sayangnya akan mendapatkan surganya Allah mau kemana lagi coba kita mau ibadah gak capek lima hari lima kali sehari gak ada nilainya sama sekali gak capek subuh-subuh bangun tapi terlihatan gak ada nilainya sama sekali gak capek siang-siang lagi panas-panas lalu kita surat terlihatan gak ada nilainya sama sekali gak capek maka Allah menyebutkan iya kan abudu hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah Allah menyebutkan iya kan abudu membalik objeknya biasanya ketika disebutkan subjek terlebih dahulu lalu ada kata kerja lalu setelah itu ada objek kami menyembahmu jadi disitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan iya kan abudu hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan iya kah maf ulbih atau objek yang dimajukan peletakannya sebelum kata kerjanya bermakna engkau memajukan suatu kata yang seharusnya di belakang adalah fungsi untuk pembatasan atau penghususan jadi Allah meletakkan bagian objeknya di awal untuk menghususkan bahwa tidak boleh kita ibadah kepada siapapun hanya melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak abudu ibadah bermakna segala bentuk ketahatan dengan bentuk merendahkan diri dengan kecintakan nesta'in memohon pertolongan meminta tolong siapa coba dari 147 peserta ini absen lah dalam diri kita masalah kita itu apa saja yang masih mahasiswa masalah ujian masalah membayar kuliah bayar ini dan lain sebagainya yang sudah kerja masalah untuk nafkah masalah kehidupan rumah tangga apa dan lain sebagainya coba lihat daftar masalah kita tanya apa yang harus aku perbuat aku mau minta tolong siapa disini manusia itu punya rasa kebergantungan itu adalah manusia jadi kalau misalkan manusia itu sudah tidak ada rasa kebergantungan lagi itu bukan manusia namanya makanya kan kenapa kenapa Fir'aun itu sangat tercelah karena dia sudah merasa bahwa dirinya itu sudah memiliki segala-galanya dia sudah menghancurkan fitrah dia fitrah dia sebagai manusia yang butuh akan pertolongan jadi Allah SWT disini mengajarkan tentang sebuah sebuah fitrah kedua kata kerja ini datang sebagai bentuk jamak kami bukan tunggal sebagai bentuk pengakuan seorang hamba atas kekurangannya saat berdiri hadapan Allah SWT jadi yang bersaksi itu bukan diri kita sendiri semua semua dari situ saya memohon disini kita mengikat janji bersama saya memohon disini kita mengikat janji bersama tolong nanti di akhirat kita janji kita masuk surga bareng-bareng kalau ada salah satu di antara kita yang tidak terlihat tolong tarik kalau tidak melihat saya tolong ingat nama saya ya tolong ingat nama saya begitu puluhan saya pun juga mengingat nama-nama hantu semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surga Allah SWT maka Allah menyebutkan disini kami menghususkan disini para tafsir menyebutkan kami menghususkan hanya kepadamu seluruh jenis ibadah dan ketaatan tidak akan menyekutukanmu dan sengan selainmu darimu satu-satunya kami meminta pertolongan di segala urusan kami di tanganmu segala kebaikan tidak ada penolong selain iya kanakbudu wa iya kanastain ibn Taymiyah menyebutkan iya kanakbudu menepis riak dan iya kanastain menepis kibriak iya kanakbudu menepis kesombongan kita kesombongan riak kita agar kita tidak memperhatikan siapapun kecuali hanya pada Allah SWT sedangkan iya kanastain menepis kibriak kesombongan diri kita ihdinas suratul mustaqib ini adalah dua hal tunjukkanlah dan langgekanlah hidayah diadayahmu untuk kami makna permohonan ini meminta kesinambungan memberikan petunjuk Allah menggunakan kata hidayah tidak menggunakan kata irsyad kata ketika bimbingan itu mungkin hanya sekedar satu dua kali tapi ketika ihd hidayah maka itu akan mencakup bimbingan pra pada proses dan pasca itu adalah makna daripada hidal as-surat jalan yang menghantarkan kepada ridomu dan surgamu yaitu bersilam menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu al-mustakil yang lurus tidak ada perbelokan padanya dari kebenaran maka tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus buatlah kami berjalan di sana dan teguhkanlah kami di atasnya serta tambahkanlah kami bagi kami bagi kami petunjuk apa yang lebih mulia daripada hidayah tidak ada hidayah itu adalah sebuah mahkota yang begitu indah tentu maka ada tips untuk menggapai hidayah ada tips agar kita bisa mendapatkan kesuksesan itu sendiri kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat ada lima prinsipnya yang pertama adalah ikhtiar ikhtiar itu artinya memilih ikhtiar itu artinya memilih orang Indonesia selalu mengartikan ikhtiar itu artinya berusaha tidak tapi ikhtiar itu artinya memilih kita mulai memilih terlebih dahulu kita memilih ketika memilih jodoh ketika kita memilih sebuah keputusan hidup kita pilih terlebih dahulu kita pilih terlebih dahulu terkadang ada orang yang keliru udah pokoknya jalanin aja gak bisa gak bisa orang bilang terlebih dahulu baru dengan pilihan itu masuk ke dalam fase yang kedua apa itu? amal kita laksanakan kita kerjakan setelah kita memilih dengan baik minta pertolongan pada Allah barulah kita beramal setelah kita beramal baru yang ketiga apa itu? roja kita optimis kita optimis terhadap pilihan kita dan kita optimis dengan apa yang kita apa yang kita berbuat baru setelah roja masuk ke yang ketiga yang keempat apa itu? tawakkal kita serahkan seluruhnya pada Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih ya Allah bismillah aku memilih yang ini ya Allah setelah itu aku berusaha untuk mensukseskan pilihan aku ya Allah setelah itu optimis tidak perlu pesimis tidak perlu mundur dan lain sebagainya tidak baru setelah itu setelah kita berusaha kita optimis kita tawakkal serahkan seluruhnya pada Allah subhanahu wa ta'ala baru setelah tawakkal masuk fase yang terakhir adalah rido hasilnya seperti apa sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak maka rido serahkan seluruhnya pada Allah Allah ngasih apa kita terima maka ihdinas siratul mustaqim ini untuk menunjukkan bahwa ya Allah aku minta agar pilihan pertamaku hingga akhir tawakalku semuanya maka sejatinya kata hada atau huda memiliki imbuhan ilah tetapi disini dihapus untuk mencakup dua jenis hidayah sekaligus yaitu hidayatul irsyad dan yang kedua adalah hidayatul taufik wal amal apa jalan itu kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah jalan yang lurus seperti apa si jalan itu Allah menyebutkan siratul adina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhali an amta artinya jalan yang engkau berikan ni'man yaitu orang-orang yang dimurkai Allah karena kekafiran mereka dan pengerusakan mereka di buka bumi seperti kaum Yahudi dan abdolin adalah orang-orang yang salah jalan kebenaran mereka menyembah Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan seperti kaum Nasrani maka disini ditafsir disebutkan bahwa yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dari hamba-hambamu berupa hidayah seperti para nabi para siddiq para syuhada para orang-orang soleh mereka lah sebaik-baik teman bukan jalan orang-orang yang dimurkai yaitu yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya seperti orang Yahudi bukan juga jalan orang-orang yang tersesat yaitu yang tidak diberi hidayah kepadanya karena keteladuran mereka dalam mencari kebenaran seperti orang-orang Nasrani artinya disini kita akan diminta sama Allah untuk berdoa agar kita mendapatkan atau kita mengikuti jalan generasi terdahulu kan gitu maka konsekuensinya apa konsekuensinya adalah pertama kita harus berjamaah dan konsekuensi kedua kita harus punya saingan saingan dalam konotasi positif dalam hal yang positif saingan itu penting Umar bin Khattab itu itu apa namanya punya cita-cita cita-citanya Umar bin Khattab itu adalah menyaingi Abu Bakar dalam peristiwa Perang Tabuk itu yang cukup terkenal peristiwa Perang Tabuk itu cukup terkenal dimana Umar itu mensodakkan setengah daripada hartanya tapi ternyata dengan berharap agar Abu Bakar itu kaget lah tapi ternyata Abu Bakar memberikan seluruhnya pada saat ketika Abu Bakar as-Siddiq meninggal Abu Bakar as-Siddiq meninggal ada riwayat ada dua riwayat riwayat pertama menyebutkan bahwa Aisyah datang kepada Umar bin Khattab memberikan sisa harta Abu Bakar dari riwayat kedua menyebutkan pembantunya Aisyah yang memberikan sisa harta daripada Abu Bakar saat itu Umar bin Khattab kaget kenapa? ada apa dengan ini semua? kok hartanya Abu Bakar itu diberikan kepada kita? ternyata disitu ada pesan yang disampaikan oleh Abu Bakar melalui pembantunya tadi bahwa Abu Bakar itu memiliki prinsip bahwa semenjak dia menjadi khalifah semenjak Abu Bakar menjadi khalifah Abu Bakar kan sudah tidak berdagang lagi jadi pemasukannya income-nya itu dari gaji beliau sebagai sebagai khalifah dan tidak setiap saat Abu Bakar itu mengambil mengambil gajinya tidak setiap saat mengambil gajinya nah Abu Bakar berprinsip bahwa aku dapat gaji itu karena aku sebagai khalifah tapi kalau misalkan aku sudah tidak menjadi khalifah aku tidak berhak menerima gaji tadi maka kalau aku meninggal ya sudah berarti gaji itu bukan milik aku lagi tapi milik milik negara itu prinsipnya Abu Bakar maka Abu Bakar berikan kepada menitipkan kepada Aisyah Aisyah menitipkan kepada pembantunya untuk diberikan kepada Umar bin Khattab selaku khalifah pengganti pada saat itu maka ketika mendengar itu Umar bin Khattab mengatakan engkau itu sudah Abu Bakar engkau itu sudah menyibukkan orang penggantimu maksudnya Umar itu pengen banget nyanyiin Abu Bakar tapi beberapa detik sebelum meninggal masih sempat saja berbuat baik wah itu teman-teman sekalian jadi Ya Allah berbahagialah kita pada hari ini untuk kita bisa mentadaburi surat Al-Fatihah maka garis besar daripada surat Al-Fatihah surat ini dimulai dengan pujian yang mana ialah adalah seperempat pertama Al-Quran yang dimulai dengan pujian kemudian dua perempat Al-Quran pada surat Al-An'am dan tiga perempat Al-Quran pada surat Al-Kahfi dan empat per empat atau satu itu Al-Quran pada pada surat Fatih agama Islam seluruhnya kembali kepada dua makna iya kanabudu wa iya kanasta'in ibadah dan tawakal menyebutkan pentingnya teman yang soleh siratul ladina an'am ta'alayhim isyarat akan pentingnya persatuan umat na'budu wa nasta'in nah ini yang tadi saya sebutkan tolong tolong jangan korbankan umat hanya karena kepentingan kita atau hanya karena idealisme kita jangan korbankan umat karena umat itu gak tau apa-apa yang mereka tau itu adalah ulamanya yang mereka tau itu adalah orang-orang orang-orang yang belajarnya yang mereka tau itu adalah pemimpinnya jadi kalau kita itu menjadi seorang ustad menjadi seorang ulama kalau kita menjadi seorang pemimpin menjawabnya besar sekali umat itu gak bisa disalahkan yang salah itu adalah ulamanya dan pemimpinnya kalau ada kalau ada permasalahan maka seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan ketatan dan ibadah kepada Allah kecuali dengan bantuan Allah asa diberkata surat ini mengandung tiga macam tauhid yang pertama Rabbul Alamin adalah tauhid rububiyah iya kana'abudu tauhid uluhiyah dan tauhid asmawasifat disebutkan tentang al-Rahmanirrahim ya itu termasuk daripada tauhid asmawasifat menegaskan nubuah Nabi kita iddina surat al-mustaqim iddina surat al-mustaqim dan jalan lurus tersebut harus melalui Rasulnya akhir hadis terkait Al-Fatihah hadis Adi Khurairah radiyallahu ta'ala anhu karena waktunya terbatas izin saya hanya membaca terjemahannya saja teman-teman supaya kita mendapatkan lebih dalam disitu tapi tetap kita akan coba baca deh kayaknya gak enak kalau kita baca bahasa Arabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku membagi surat antara diriku dan hambaku menjadi dua untuk hambaku apa yang dia minta fa'idha qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin ababila hambaku ababila kita semua membaca alhamdulillahi rabbil alamin walallahu ta'ala hamadhani rabdi hambaku telah memuji ku waidha qala ar-Rahman ar-Rahim ababila hambaku membaca ar-Rahman ar-Rahim quala Allah ta'ala Allah berkata asna alaiya abdi hambaku mengulangi pujian untukku waidha qala maliki yaumiddin ababila hambaku mengatakan maliki yaumiddin quala majjadani abdi hambaku mengagungkanku dan ada riwayat lain menyebutkan ya awwadho ilaiya abdi hambaku telah menyerahkan urusannya kepada abid waidha qala iya kan a'mudu wa iya kan asta'in ababila hambaku berkata iya kan a'mudu wa iya kan asta'in Allah berkata hadha baini wa baini abdi yaumiddin ini antara diriku dan hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang diminta wali abdi masa'al semuanya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan faidha qala idina suratul mustaqim suratul ladina ana'am ta'ilain bayril maktubi alihim walandhalin Allah akan mengatakan hadha li abdi wali abdi masa'al ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta bismillahirrahmanirrahim al-fatihah mengajarkan kepada kita bahwa lakukanlah seluruhnya berorientasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim al-fatihah mengajarkan kepada kita aktivitas kita harus berisi orientasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim al-fatihah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya seluruh amalan jika tidak diorientasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya pasti akan tertolak Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya seluruh pujian hanya milik Allah kita tidak berhak untuk dipuji kita tidak berhak untuk ditinggikan karena seluruh pujian adalah milik Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita berada dalam naungan dan kasih sayang Allah Allah tidak membiarkan kita Allah bukan hanya sekedar menciptakan kita tapi Allah juga memberikan kasih sayang yang terindah bagi kita Al-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya sifat yang paling mundia sifat yang menjadi induk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah Al-Rahman Ar-Rahim Al-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah Maliki Yawmiddin Al-Fatihah mengajarkan kepada kita tolong bersiapkan hari akhirnya tolong bersiapkan pasca kematian kita Allah yang memiliki itu semua Allah yang mengatur itu semua Maliki Yawmiddin Al-Fatihah mengajarkan kepada kita jangan remehkan hari akhir jangan kau sia-siakan kehidupanmu sehingga hari akhirmu menjadi menjadi suram jadikanlah kehidupanmu happy ending concept ending Iyakan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah mengajarkan kepada kita tuntunan Rasulullah SAW tidak boleh dibuat-buat dan tidak boleh berdasarkan akal kita dan meminta pertolongan hanya pada Allah SWT bukan kepada yang lain Iyakan Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hal terbesar yang harus kita minta pada Allah SWT adalah lurusnya jalan manisnya ibadah, manisnya iman karena tidak ada jalan yang lebih indah selain minta jalan yang Allah SWT ridhoi sekalipun jalan itu berat sekalipun jalan itu berliku sekalipun jalan itu penuh dengan debu penuh dengan batu tapi karena Allah menyebutkan Iyidina Surah Tal Mustaqin maka itu yang harus kita minta Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa tirulah mereka yang sudah mendahului kita mereka yang taat penuh pada Allah SWT Rasulullah Khulafa'ur Rahidin Ulama-ulama dari kalangan Tabi'in Ulama-ulama dari kalangan Tabi'u Tabi'in generasi salaf kita ulama-ulama kita seluruhnya ikutilah mereka dan Al-Fatihah mengajarkan kepada kita jangan tiru Yahudi jangan tiru Nasrani jangan tiru mereka yang ingkar pada Allah SWT mereka tidak bisa ibadah mereka tidak bisa mengetahui hakikat daripada manisnya iman ini mereka tidak bisa bahagia sekali di dunia maupun di akhirat karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki keiman pada Allah SWT begitu saya dari saya kurang lebih nyumun maaf barakallahu fikum saya kembalikan kepada Ustazh Ubaidillah barakallahu fikum bismillah Ustazh Ubaid ada Ustazh Ubaid baik kalau aku lihat kalau memang Ustazh Ubaidnya tidak ada gitu ya izin nanti apa namanya kita coba apa namanya kita lihat itunya ya kita lihat apa pertanyaan silahkan teman-teman sekalian jika ada yang mau ditanyakan saya coba untuk membaca dari pertanyaan-pertanyaan yang di awal disitu insyaallah baik yang pertama mungkin Ustaz terunjukkan dari dari tafsir ini dari kitab mana syukran jazatullah baik jadi ada dua referensi penting yang memang kita ambil disitu yang pertama itu adalah tafsir as-sa'di dari tafsir as-sa'di ya tafsirul karimur rahman fitafsir al-halam il-manan yang pertama tafsir as-sa'di dan yang kedua itu tafsir al-munir kita kalah-kalah Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili sekaligus juga dari referensi-referensi yang lainnya ya kalau misalkan teman-teman punya akses untuk bisa bahasa Arab saran saya saran saya coba beli tafsir judulnya itu tafsir an-nabulsi kadangannya Muhammad rotib an-nabulsi kenapa tafsir an-nabulsi karena gini an-nabulsi itu beliau mutaakhirin ya beliau itu mutaakhirin baru beliau itu mutaakhirin dan lebih berfokus kepada sisi hikmah lebih berfokus kepada sisi lebih berfokus kepada sisi hikmah jadi banyak sekali hal-hal yang hal-hal pertanyaan-pertanyaan modern ini yang banyak dibahas oleh beliau lebih mendekatkan kepada logika kita contoh misalkan seperti ini ketika misalkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan beri jalan keluar pertanyaannya adalah jalan keluar ini maksud itu apa ketika misalkan kita berada dalam satu ruangan ada tiga pintu sama ada lima jendela dari tiga pintu dan lima jendela tadi kalau seluruhnya terbuka maka pintu-pintu tadi atau jendela-jendela tadi bukan disebut sebagai makhroj bukan disebut sebagai jalan keluar tapi ketika seluruh pintu tertutup dan jendela itu tertutup kecuali hanya satu jendela saja jendela yang ada di ujung sana itu berarti disebut sebagai makhroj maka otomatis barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan kasih jalan keluar berarti pertolongan Allah itu datang di persimpangan terakhir syaratnya apa takwa pada Allah jadi otomatis kita kalau mau dapat pertolongan Allah di bagian akhir di akhir disitu disana itu bisa kita dapat ketika di tafsir An-Nabul silahkan di cek disitu karena beliau lebih fokus kepada tadabur lebih kepada tadabur dibandingkan dengan tafsir karena memang relap dengan kehidupan kita saya mau langsung ini pertanyaan banyak banget disini baik yang ada kaitannya saja disitu yang ada kaitannya saja ketika baca ayat akhirat al-fatihah wakufnya di wakufnya dimana kalau misalkan kita cek dari beberapa riwayat-riwayat dari kiraat disitu memang bacaannya itu sebetulnya kita lanjut disitu tanpa ada tanpa ada jeda jadi misalkan contoh surat al-ladina an'amta'alayhim ghayril maghdubi alayhim walad-dhalin nah itu udah lurus terus seperti itu sampai walad-dhalin amin nah itu jadi tidak ada surat al-ladina an'amta'alayhim ghayril maghdubi alayhim walad-dhalin kalau mau diulang lagi dari surat al-ladina an'amta'alayhim ghayril maghdubi alayhim walad-dhalin jadi memang untuk di ayat terakhir itu kalau bisa dipersiapkan khas kita agar bisa lebih panjang disitu baik nah ala kulihal sementara ini nah mungkin ini aja ya saya izin gak semua pertanyaan saya jawab yang ada relevansinya saja dengan materi pada hari ini nah ini ada pertanyaannya Bagaimana agar kita mencintai Al-Quran mentah ada burinya mencintai Al-Quran itu adalah mentah da burinya kita itu tidak akan pernah bisa cinta kepada satu objek kalau kita itu gak kenal banget ya tak kenal maka tak sayang itu kan kata-kata yang seringkali kita dengar sulit lah kita itu mau mencintai tapi kita itu gak kenal kita harus kenal terlebih dahulu ilmu terlebih dahulu karena kita akan menemukan sekali banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita faham secara seksam itu nikmat banget saya ambil contoh lagi ya saya ambil contoh lain Allah menyebutkan Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Khalaq Al-Insan Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Khalaq Al-Insan Wah Satu Bayt Masya Allah izin Ustaz ya Masya Allah Satu Bayt Maaf ini apa habis ngisi kelas anak-anak baik ini lagi jawab pertanyaan Ustaz izin saya lanjut dulu Ustaz ya izin baik contohnya misalkan adalah Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Khalaq Al-Insan nah disitu Allah SWT menyebutkan menyebut dirinya sendiri terlebih dahulu Allah Ar-Rahman lalu Allah mengajarkan Al-Quran setelah itu Khalaq Al-Insan Allah menciptakan manusia padahal kalau kita lihat urutannya itu kan kayaknya urutannya itu gak urut harusnya kan Allah yang menciptakan manusia dulu baru Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia tapi kenapa kalau Allah memulai dengan Al-Lama Al-Quran terlebih dahulu baru Khalaq Al-Insan baru mengajarkan baru menciptakan manusia nah disini para ulama para ulama mengungkap hikmah dibalik itu semua apa itu bahwa seseorang yang tidak mempelajari Al-Quran yang tidak belajar dan tidak mengajarkan Al-Quran itu sama seperti dia tidak diciptakan nah disitu maka dari itu Allah memulai dengan Al-Lama Al-Quran setelah itu Khalaq Al-Insan maka itu rila dengan hadis Rasulullah SAW khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah sebaik-baik kalian kalau kalian ini mendapatkan level tertinggi dalam hidup atau dalam status bagi seorang manusia maka belajar Al-Quran dan mengajarkan mengajarkan Al-Quran wa'allamah wa'allamah baik mungkin terakhir terakhir saja mungkin terakhir saja ini ada pertanyaan apakah kita belajar usul tafsir terlebih dahulu atau belajar tafsir yang ringan terlebih dahulu atau belajar bahasa Arab sampai fasih terlebih dahulu baik gini ilmu itu ada ilmu yang fardu'ain ada ilmu fardu'gifaya ada ilmu fardu'ain fardu'gifaya maksudnya ilmu fardu'ain itu adalah ilmu-ilmu dasarnya ilmu-ilmu dasarnya yang dia menjadi penunjang utama daripada ilmu-ilmu yang selanjutnya nah ilmu tafsir kita harus pelajari kita pelajari tapi dalam tataran apa dalam taraf apa ilmu tafsir yang harus kita pelajari contohnya yang tadi kita pelajari pada pertemuan pertemuan tadi pagi itu yang harus kita harus kita miliki secara utuh ada tafsir bil-ma'tur ada tafsir bil-ro'yi berarti kita gak boleh sembarangan dalam menafsir kita harus merujuk itu menjadi dasar itu yang harus kita pelajari jadi gak semuanya ilmu tafsir harus kita pelajari tidak tapi bagian-bagian itu saja yang kedua adalah apa namanya tafsir-tafsir yang ringan ya kalau tafsir-tafsir yang ringan itu kan bisa kita barengkan dengan keseharian kita ketika kita membaca Al-Quran ketika kita sedang habis maghrib lalu kita sedang tilawah itu kan bisa kita barengi dengan membaca tafsir-tafsir apalagi sekarang sudah banyak sekali musaf yang ada tafsirnya di sana jadi gak perlu kita baca seluruhnya mungkin hanya bagian-bagian yang kita yang kita baca atau yang tadi sudah saya jawab waktu pagi hari tadi dan yang ketiga bahasa Arab ya bahasa Arab ini tentu kalau sampai fase itu panjang ya prosesnya ya ya saya sama Ustadz Ubaid pun juga dalam masih tetap proses terus belajar bahasa Arab gitu kan namanya bahasa Arab itu gak ada habis ya jadi otomatis belajar bahasa Arab ya sesampainya nah itu itu kayaknya Ustadz Ubaid yang harus jawab itu jadi apa Ustadz tahap untuk bisa sampai ke taraf boleh belajar yang lain itu bahasa Arabnya itu levelnya sampai mana dulu Ustadz Ubaid yang lebih pakar lah dalam urusan ini baik Ustadz baik Ustadz anu dijawab gitu sampai kapan oh langsung anak pikiran mau ngomong gak tahapannya ya maksudnya mau belajar yang selain dari bahasa Arab gitu maksudnya mungkin pertanyaannya gini jadi ketika misalkan kita mau belajar tadabur kita mau belajar tafsir mau belajar usul mau belajar itu nah itu kan kadang minder dulu waduh bahasa Arab dulu atau belajar ini dulu nih nah kalau mau belajar bahasa Arab dulu itu sampai di tahap apa baru boleh untuk loncat ke sana masuk ke sana ya masuk ke sana itu gimana Ustadz minimal minimal ya nahunya itu sebenarnya sorof itu minimal dia sudah mengenal dasar-dasarnya gak sampai iklal gak sampai iklal jadi kalau ilmu jadi patokannya itu di nahu sama sorofnya kalau di nahu maka dia minimal itu di tahapan sekitar mutambimah ajrumia bukan ajrumia mutambimahnya mutambimahnya itu dia sudah nambah lagi dari ajrumia biasa itu levelnya kira-kira ya karena kalau kurang dia belum menguasai mutambimah dia masuk pembahasan usul fikih bingung masuk pembahasan balagoh bingung masuk pembahasan nah itu kesulitannya kalau sorof maka dia minimal harus menguasai semua tasrif fi'il fi'il yang mujarat fi'il yang mazid semuanya dia kuasai gitu jadi tidak bingung lagi ini termasuk wazan yang mana tidak bingung gitu ya terutama yang fi'il dan yang mutasorrif asma mutasorrif ya sudah itu yang terpenting dulu nah nanti sembari belajar terus bahasa Arab juga sudah mulai bisa belajar ilmu-ilmu alat yang lain wallahu'alam bisawab itu dari pengalaman insyaallah wa'alaikum warahmatullahi baik Ustaz cukup Ustaz ya atau bagaimana Ustaz cukup ya terutama Anda nggak tahu dari kapan kita cukupkan dulu aja Ustaz mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah maghrib kita cukupkan dulu ya teman-teman sekalian karena sudah lewat seharusnya jam 5 tadi sudah selesai kita sambung lagi insyaallah nanti Ustaz ya jam 8 malam sebagai sesi terakhir dari pelajaran tafsir yaitu tafsir ayat kursi dan juga akhir surat Al-Baqarah yang kebetulan tadi disinggung di hadith Ibn Abbas ya betul ya ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad engkau diberikan dua cahaya nah cahayanya yang kedua itu adalah akhir dari surat Al-Baqarah yang disebutkan di hadith yang disebutkan di presentasi tadi baik teman-teman sekalian kita tutup dulu dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat belum terjawab insyaallah akan dijawab lewat tulisan nantinya silahkan akses di grupnya nanti ya di grup WhatsApp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Yuddin Jazakumullahu Khairan atas ilmu yang diberikan semoga bermanfaat buat kita semua di dunia dan akhirat Amin 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 Waalaikumsah izin silahkan ini ada yang bertanya di Instagram barusan untuk ikut kajian linknya dimana linknya ada dicantumkan disitu kursuskuba.com slash event daftar di kursuskuba.com slash event oke teman-teman yang ingin dapatkan apa namanya presentasi yang dipakai oleh Ustaz tadi ya silahkan untuk ikutan join di daftar di acaranya nanti biar bisa dapat akses seperti ini juga begitu oke tadi kan Alhamdulillah Masya Allah materinya luar biasa bermanfaat sekali dan tidak sulit bahkan ya materinya bukan tafsir yang rumit-rumit tetapi tafsir yang cukup untuk pemula untuk orang secara mayoritas orang cocok Insya Allah semoga sudah terjawab yang di Instagram ya ini mau kita tutup tapi khawatirnya tertinggal nanti dia tidak dapat infonya baik teman-teman dipersilakan bisa meninggalkan selamat menikmati